Tim peneliti Universitas Air Langga Surabaya memastikan vaksin merah putih UNER yang tengah dikembangkan, difungsikan sebagai booster pada tahun 2022 mendatang. Saat ini tim peneliti telah menyelesaikan uji praklinis tahap 2. Rektor Universitas Air Langga Surabaya, Muhammad Nasih, mengatakan rencana vaksin merah putih UNER sebagai booster atau vaksinasi COVID-19 dosis ketiga ini telah disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Saat ini tim peneliti UNER telah menyelesaikan uji praklinis tahap 2. Hasilnya tim akan memberikan laporan ke BPOM untuk dievaluasi. Usai dievaluasi dan mendapatkan izin vaksin merah putih tersebut rencananya akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Diharapkan vaksin merah putih bisa diproduksi pada Maret 2022 dengan kualitas yang baik, aman, dan halal. Terima kasih telah menonton!